Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apapun tendensinya, COVID-19 adalah sesuatu yang nyata Oleh karena itu harus disikapi dengan sikap-sikap yang kasat matab Sehingga di samping kita berdoa, bertawakal, berseradiri pada Allah Kita juga harus menjaga agar kita dalam kondisi prima Dalam kondisi ketahanan tubuh yang cukup dan memadai Dan tidak kalah pentingnya kita harus selalu mematuhi kebijakan pemerintah Baik terkait dengan protokol kesehatan maupun dengan PPKM darurat Yang diberlakukan oleh pemerintah hari ini Kita harus berbaik sangka bahwa semua kebijakan ini dibuat oleh pemerintah dalam rangka Melakukan tanggung jawab pemerintah menjaga keselamatan rakyatnya Menjaga keselamatan warga bangsa negara ini Sehingga dengan demikian muncul kesadaran bersama pada diri kita Agar kita menjaga diri kita sendiri juga Kita menjaga agar diri kita tidak melakukan sesuatu yang berakibat buruk pada orang lain Orang Islam yang baik tidak hanya orang Islam yang secara individual dia soleh Tapi orang Islam yang baik adalah orang Islam yang dapat menjadikan kesolehannya sebagai keberkahan Bagi warga sekitarnya, bagi keluarganya, bagi sanak saudara dan tetangganya Marilah kita bangun kesadaran kita Agar kita semua bersama-sama bisa selamat melalui situasi rumit ini Dan kita diberi pertolongan oleh Allah SWT Memperoleh keselamatan Diberi usia yang panjang Dan kesehatan lahir batin Dengan ikhtiar, doa Dan bersandar diri kita yang kuat pada Allah SWT Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati